gue gak punya gopro maupun action cam ya karena sebelumnya saya jual oke langsung saja gue dari brebes ya dari rumah saya jam 4 sore bersama teman dan istrinya sampai di kecamatan pase sumedang jam setengah 8 malam kita mampir ke indomaret sambil berteduh dan makan dulu isi perut karena di sebelah indomaret ada pecelele dan ayam goreng karena sangat tidak baik dalam perjalanan jauh perut kita kosong bahkan perut sudah terasa perih itu lebih bahaya oke langsung saja kita motoran lagi atau lanjutkan perjalanan dalam perjalanan kita melewati beberapa medan jalan bahkan melewati jalan desa yang terpelosok sekalipun naik turun jalan kerikil ya kenapa? karena kita hanya bermodalan pakenya google maps karena sebelumnya kita belum mengunjungi atau belum pernah ke de castello subang oke singkat kita sudah sampai ke wilayah subang ya kita kebut biar cepat sampai lalu sampai akhirnya kita sudah sampai di lokasi di sekitar de castello sudah dekat ya sudah melewati di sekitar kita langsung cari penginapan untuk istirahat berhubung perjalanan ini menguras tenaga apalagi sepanjang perjalanan dari rumah hampir terus diguih hujan kita tidak bisa copot yang namanya jas hujan full ya kurang lebih 4 jaman berarti kan hampir seperjalanan ditambah lagi disini ditambah dingin karena disini adalah subang ciater daerah dataran tinggi yang akan mengarah ke bandung ya beberapa kilometer lagi kita sudah mau ke bandung ke selatan lagi oke setelah kita cari dan nego-negosiasi harga penginapan yang akak miring tahu sendiri ya daerah wisata harga penginapan itu saat ini seperti harga hotel sungguh tak wajar lalu saya dan teman saya bersama istri ya berniat untuk mencari kopi untuk menghangatkan tubuh dan menemani malam ini ya sebelum tidur kita lagi cari kopi biar anget-anget baru sampai ini subang atas ciater sete anget kayak warung gitu menikmati malam ini sambil menghisap rokok surya dan peserta sab surevil oke berhubung waktu menunjukkan hampir jam 12 malam saatnya kita untuk istirahat untuk siap-siap besok pagi kita harus masuk wisata pagi-pagi biar mendapatkan tempat yang sepi belum pernah datang untuk berselfie yang agak luas ya bisa kita lihat kita sudah di depan tempat parkiran dan siap menuju loket tiket masuk agar bisa menikmati pemandangan ya atau selfie yang bagus sebelum keburu rame dan sangat susah berfoto dalam keadaan ramai pastinya ya tahu sendiri kamu pasti merasakan itu sebelum masuk kita foto-foto dulu dan selfie depan kastil dekat masuk ya lalu bisa dilihat di awal masuk kita bisa menemukan feeling dan kerapian serta wisata ini sangat cocok untuk digunjungi setelah kita kita akan terpaparkan halaman serta bundaran air mancur yang sangat begitu indah dan anak saya juga begitu antusias untuk berserang-serang disini kita juga bisa melihatnya wahana yang sedang viral ya di video real-real tiktok fb dan medsos lainnya yaitu rainbow slides atau seluncuran pelangi namun kita akan mencobanya di akhir wisata ini ya karena untuk sebelah kanan juga kita bisa lihat di bagian akhir dari jalan memutar dan di sekitar pintu keluar dan menuju tempat oleh-oleh ya tersedia sangat banyak wahana seperti di pasar malam di daerah-daerah kita namun jelasnya disini lebih beda ya untuk selanjutnya disini akan masuk di gedung atau tempat santai serta tempat untuk makan ngemil bahkan ngopi pun kita bisa dan berbagai makanan lainnya tinggal kita pilih saja di bawah gantungan-gantungan bunga ini kita berbosa dulu ya istimewanya di kastelo adalah kebersihannya kerapiannya dan keindahan taman wisata dan wahana yang terjaga disini tidak ada orang jualan keliling orang jualan sembarangan bahkan orang jualan meja-mejaan dan tidak ada pengemis maupun apa beda dari kebanyakan wisata lainnya ya guys disini disini semua makanan dan produk asli dan dijual dari asli dari pihak wisatanya bukan dari pihak atau merk lainnya kita disini bisa memesan apa saja mulai dari kopi susu dan jus maupun yang lainnya namun jelasnya harganya beda dari warung yang di tengah bawah biasanya disini boleh merokok tapi ada tempat dan tetap jaga kebersihan puntung rohoknya selamat menikmati oke lanjut setelah dari tempat makan santai kita akan berjalan terus dan menuju tempat taman selanjutnya kayak berupa kayak sangkar-sangkaran burung ya tempat duduk yang dikelilingi sangkar the castle itu seperti big park atau taman yang luas banget karena letak dari wisata ini berada di tengah-tengah perbukitan dan alat jauh dari jalan raya apalagi pedagang asongan spesialnya tuh disini kita akan melihat bahwa ada jalur dua yaitu kalau sebelah kiri emang terlihat seperti jalur dan ada patung tangan menggenggam kalau disini yang saya berjalan ini bukan jalur melayang dan terlihat sangat indah disini begitu luas dan bersih serta bunga buahnya terjaga dari pihak wisata serta pemandangan yang tiada henti-hentinya kita bisa menikmati pemandangan dan kenyamanan disini karena de castelo ini berada di perbukitan dan pegunungan yang luas serta bangunan wisata yang unik dan tertata apalagi jika kamu berkunjung dalam keadaan mendung ini terasa adem dan nyaman tidak panas anak saya pun begitu tak henti-hentinya mensuarakan kebahagiaan dan kesenangan bermain-main sendiri di depan kita adalah kasih terakhir yang mentok dari de castelo kastil ini adalah kastil yang akan menjadi paling ujung dan menjadi jalan putar menuju bagian wahana dan pintu masuk aula pertama dan exit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya kami akan naik kereta gantung namun ini tidak digantung apa ya namanya Kita akan membeli tiket Kereta ini sebesar Rp35.000 per orang Untuk anak di atas 4 tahun Sudah kehitung ya Jalur rel kereta ini Agak panjang ya Menyerupai huruf S Kita bisa lihat jalan raya Dan pemandangan sekitar ya Dengan kereta ini Di sebelah juga ada wahana Rumah hantu ya Atau namanya House of Dead Yang terpampang disini Di depan wahana Patung-patung yang mengerikan Dan selanjutnya Kita memilih untuk mencoba Yaitu Rainbow Slides Atau seluncuran pelangi Kita bisa mengeluarkan kocek Sebesar Rp25.000 per orang Anak di bawah 5 tahun Tidak di hitung ya Atau gratis Dan jika ingin minta video Yang diabadikan oleh Dari pihak wisata Yang direkam dari bawah seluncuran itu Pakai kamera zoom Untuk mengambil videonya Atau minta videonya ke petugas Kita harus bayar lagi Sebesar Rp25.000 Oke setelah itu Kita akan membeli oleh-oleh dulu Di tempat oleh-oleh Berupa pakaian Makanan Maupun souvenir Letak oleh-oleh adalah Di sekitar Aula memputar Jalan masuk Dan ada panggung hiburan juga disini Lihat sebelah depan Sebelah apa ya Sebelah selatan kayaknya Disitu tempat oleh-oleh ya Dan saya juga sekarang Membeli paket Tiga makanan Khas The Castello Berupa bolu-boluan Yang berasa Rp100.000 Tiga bungkus Terima kasih telah menonton! Oke setelah kita sudah melewati wisata Dan mengelilingi semua wilayah Dan perblok-bloknya wisata Kurang lebih selama 4 jam setengah Saatnya untuk pulang Sebelum pulang Kita juga akan makan dulu Untuk isi perut Untuk perjalanan juga Baru kita lanjutkan Perjalanan Naik motor Oke terima kasih telah melihat video saya Dan pengalaman saya Mengunjungi ke The Castello Semua kamu yang belum Ke The Castello Bisa keturutan Bisa Mengunjungi juga langsung Dan Saya jamin yang belum pernah melihatnya Tidak mengecewakan Dan puas banget Terima kasih Jangan lupa untuk subscribe Like Dan jika ada pertanyaan Comment saja di bawah Kalau saya sempat Saya akan membalasnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih